Halo, bertemu kembali bersama saya di Roy Otomotif Tutorial saya adalah motor Jupiter yaitu tata cara penyervisan Dan ini juga bocor, tutup kamratnya Dan di sini monipolnya juga bocor Tapi sebelum menonton video saya, jangan lupa subscribe-nya Dan juga di-like dan di-comment Oke, kita langsung saja kita simak videonya tentang cara penyervisan motor Jupiter Z Pertama, kita bongkar dulu deck-decknya ini Kita bongkari dulu Nah, sekarang sudah terbuka semuanya deck-decknya Sekarang kita buka Di sini, bagian sini saja karena ini monipolnya juga bocor Kita buka dulu ya Selang-selangnya Yang menempar di sini Dan yang ini juga Nah, sekarang sudah terlepas semuanya selang Kita menggunakan obeng L ya Seperti ini Dan kita Ini sudah terlepas Kita tinggal mencopot klemnya Seperti ini Dan kita juga Kumpukan bagian ini juga Nah, ini sudah terlepas Dan di monipol ini Ada kebocorannya di bagian sini Nanti kita Nanti kita Polim saja Karena ini nanti kalau bocor Juga ditarikan juga tidak benak Dan suara monornya Tidak bisa langsam Dan ini juga kotor Nanti kita bersihkan Dan di sini bocor Hasilnya Sekarang kita buka Menggunakan obeng ketok Nah, di bagian sini Ada silnya Karena ini silnya sudah rusak ya Sehingga mengakibatkan Kebocoran oli Dari sini Nanti kita Perbarui isinya Kita sekarang Kita servis dulu Karbonya Kita bersihkan Sekarang kita buka Bawa tempat ini Seperti ini Nah, kita buka Nah, ini sangat kotor sekali Ini tidak kelihatan Karena tenang Karena tenang Buka tetang ya Kita semprot cleaner dulu Agar kotorannya Ini bisa menghilang Kita semprot Memakai cleaner ya Nanti kita Cuci dengan Benzin Sekarang kita Bilas dengan Bensin ya Kita ambil Bensinnya Nanti kita tinggal Dan cuci kabulatornya Kita buka Dan kita cuci seperti ini Siap bersih Jangan lupa Jangan lupa Yang lupa Mari kita Anda Tidak Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa nah sebagian seperti ini ya sepoyor yang besar ini harus harus lubangnya yaitu tidak tersumbat ya dan ini yang kecil juga agar tidak tersumbat harus semuanya ada ada lubangnya semuanya ya jangan sampai tersumbat nanti kalau tersumbat maka Hai mesinnya akan enggak bisa hidup atau mesinnya mati dan ini juga bolongnya harus tidak kena kotoran atau tersumbat lubang-lubang ini ya juga dan di bagian ini juga nah sekarang sudah sisumanya sekarang kita rangkai di sini ada jarum ya ini jarum-jarum ini untuk pengaturan bahan bakar jangan sampai ketinggalan kalau memasang karbu yang sudah di preteli seperti ini kalau nanti lubang-lubangnya ini ndak tersumbat dan ini juga ndak tersumbat dan ini ndak rubah pasti motornya nanti normal kembali ndak ada kendala tapi kalau ini tersumbat semuanya dan lubang-lubang sini dan sini nanti akan menimbulkan kemacetan atau ndak bisa hidup motornya oke sekarang kita tutup di mangkauan ini ada silnya ya ini silnya tapi ini sudah rusak minta ganti tapi ini tidak saya ganti kita main lem saja tapi ngelingnya ndak usah banyak-banyak nanti kalau kebanyakan nanti bisa menyumpal di celah-celah lubang karbulator karena kita memakai lem kita menjaga kebocoran dari dari sini ya dari ping pinggir sini dari sil-silnya yang rusak terima kasih kita gencangkan ya saya harus gencang nanti kalau ada yang gendor kita gencangkan ya saya harus gencang nanti kalau ada yang gendor ini akan menimbulkan kebocoran oke di sini juga kita beri lem agar nanti tidak bocor kemudian di bagian yaitu tutup gigi timming ini kita ganti silnya pertama kita buang dulu ya kita buka dulu silnya seperti ini di sini ada silnya ini silnya sudah rusak sekarang kita cuci nanti kita ganti yang baru kalau membersihkan yang bagian sini ya harus benar-benar bersih agar tidak menyumbat di bagian celah-celah sini nanti kalau menyumbat di bagian celah-celah agar tidak menyumbat di bagian celah-celah sini kalau menyumbat di celah-celah ini akan menimbulkan kebocoran nah sekarang kita ganti yang baru ini silnya seperti ini tapi ini kelebaran ya karena tadi saya belikan yang aslinya tapi tidak ada tapi ini kita bandrek saja ya kita potong nanti ya nanti kita potong kita paskan di sini di sini kita beri lem dulu ya yang di bagian dalam sini nanti akan merekat ya di sini ini sekarang kita potong dengan gunting ya seperti ini dan kita telangkupkan lagi ke sini di sini dan kita nanti kita potong lagi agar pas dari lubang sini ya ya seperti ini ya ini sudah pas ini sudah saya potong kita tinggal pasang sekarang kita pasang sekarang kita sekarang kita kemudian kita pasang karbonnya selamat menikmati dan sekarang kita adakan pengelemahnya yang bagian sini ya selamat menikmati sekarang kita masukkan kembali selang-selangnya dan kita kecekan penyebutan ya seperti ini dan ini juga ada selangnya yang bagian sini nah ini sudah selesai karbonnya ya semuanya sudah terpasang kita tinggal membersihkan filternya kalau kita menyervis kabelator jangan lupa sampai jangan lupa membersihkan filternya karena filter ini juga pengaruh buat tarikan dan buat penyetelan karbon nanti ya kita buka dulu kita buka dulu kita buka dulu sekarang kita buka ini filternya ini sudah rusak ya ini semuanya harus minta ganti filter ini juga pengaruh buat tarikan atau stabil atau menyertabilkan kabelator ya ini sudah rusak kadang-kadang tersebut kadang-kadang ini tersedot oleh ini bisa masuk ke dalam sini ya biasanya kadang-kadang itu menyedot kerusakannya ini masuk ke lubang kabelator dan masuk ke gureng atau ke kop ini ya kadang-kadang tersebut kadang-kadang bisa mengakibatkan kebocoran kelet kita bersihkan dulu kalau kita menyervis kabelator ya tidak diiringi filter juga dibersihkan percuma saja ya karena filter ini juga pengaruh buat stabilnya kabelator atau buat tarikan atau kelangsamanya ya bisa pengaruh juga harus kalau kita memberikan kabelator menyervis juga jangan sampai melupakan filter juga harus diservis karena ini juga sangat pengaruh buat mesin ya kita pasang lagi dan kemudian kita juga membersihkan busi ya batang-batang busi ini kita bersihkan karena ini sangat pengaruh ya juga karena ini arus pengapian kita bersihkan dulu kita buka nah ini sangat hitam sekali ya ini ini agak ini agak basah ya kemungkinan ring shakernya sudah agak lobok ya atau sudah renggang makanya disini tidak bisa garing ada basah sedikit kita bersihkan dulu kita semprot dengan cleaner ya biar bersih nah sekarang kita pasang kembali kalau kita menyervis motor motor apapun jenisnya jangan lupa kita tidak menyuli atau mencopot busi dan membersihkan dan filter-filter dan bagian yang lain-lain karena itu sangat berpengaruh buat tarikan nah kita pasang sekarang ini sudah semuanya kita pasang seal tutup klepnya dulu ya biar nanti tidak bocor disini juga ada kotorannya kotorannya agak yaitu olinya rembes nah di bagian sini ada sealnya nanti kita buka dulu sealnya kita ganti yang baru sini sini kita ganti yang baru kalau kita ganti yang baru tidak usah pakai len ini kita pasang kembali nah sekarang ini sudah kita bersihkan kita titik dengan gel jenis agar hilang kotorannya nah ini sudah selesai kita coba sekarang kita coba kita hidupkan ya kita hidupkan mesinnya sekarang kita setel buat angin-angin aja ya kita masukkan ke depan dulu setel itu kita putar ke belakang kita cari yang lebih enak kalau kita menyetel angin-angin motor Yamaha tidak sama seperti Honda kalau di Honda bisa lebih utara bisa lebih lima setengah juga bisa empat setengah juga bisa tapi kalau Yamaha paling sedikit itu adalah dua setengah ya dua setengah karena nanti kebanyakan nanti kalau di stator waktu pagi akan sulit hidup oke motor ini sudah saya coba kita hidupkan sudah enak suaranya kita tinggal buat berjalan apakah nanti nadat atau tidak dan terima kasih yang sudah menonton video saya tentang cara penyervisan motor Jupiter Yet dan jangan lupa subscribe nya dan terima kasih sampai ketemu kembali di channel nanti terima kasih terima kasih terima kasih